Intro Sesaat lagi anda akan menyaksikan piknik Acara ini dipersembahkan oleh Khaira Upset Don't War Jogja Terima kasih telah menonton Bisa dibilang daerah istimewa Yogyakarta memang really really istimewa Tidak hanya wisata alam yang menjadi keunggulan Namun wisata buatan yang gak kalah kerennya pun ada Salah satunya yang bakalan kita kunjungi kali ini nih piknikars Konsepnya yang super duper unik ini Membuat siapa saja yang datang pasti akan merasa tercengang Yup, konsep bangunan serta perabotannya yang serba terbalik ini Bak melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda DZZ Upside Don't War Jogja Halo hai piknikars Jalan-jalan ke kota Gudeg daerah istimewa Yogyakarta Rasanya kurang ngengkap nih kalau kita tidak mengunjungi satu lokasi yang cukup unik Upside Don't War Jogja Yang merupakan tempat hantik foto yang cukup unik karena konsepnya Yaitu bangunan terbalik Penasaran? Ikuti terus perjalanan Reno di piknik asik dan pastinya istimewa Ayo! Berjalan masuk ke Upside Don't War Jogja tentunya For the first one kita harus beli tiket dulu ya piknikars Biar kita bisa menikmati sensasi foto dengan spot-spot yang serba terbalik Cukup membayar biaya tiket masuk sebesar 80 ribu rupiah untuk orang dewasa Dan 40 ribu rupiah untuk anak-anak Are you ready? Let's go! Eits, tapi tiket yang sudah di tangan kita harus discan dulu ya piknikars Baru bisa masuk kita Peraturan yang harus kita patuhi untuk masuk ke Upside Don't War Jogja ini Pertama, melepaskan alas kaki kalian ya piknikars Langsung saja piknikars, kita menuju spot pertama kita Di spot pertama ini, kita akan langsung menjumpai spot living room alias ruang keluarga Kunikan di spot ini selain semuanya serba terbalik Adanya layar LCD TV dan sofa-sofa yang serba terbalik juga Akan menjadi ciri khas dari spot ruang keluarga ini Pengunjung tentunya akan dibawa ke suasana rumah yang super cozy Karena interiornya sengaja dibuat seperti keadaan ruang keluarga yang sesungguhnya Tapi sayang piknikars, karena pengunjung yang ingin berfoto disini cukup banyak Kita bergeser dulu ya piknikars ke spot sebelah Yakni baby room alias si kamar bayi Nah piknikars ini bukan tipu daya kamera ya Tapi ini memang konsep dari Upside Don't War Jogja Yang memang memiliki konsep serba terbalik Salah satunya nih Di room baby yang memiliki konsep terbalik Ada teddy bear berbalik Dan juga ada susu Setelah puas berpose di baby room Kita lanjut lagi ya piknikars Mengesplorasi spot unik dan epic lainnya Yakni ini nih Laundry room alias ruang untuk mencuci Di spot ini kita akan menjumpai berbagai detergen Atau sabun untuk mencuci pakaian yang tertata rapi Tapi tentunya terbalik ya Disini juga lengkap Ada mesin cuci yang berukuran besar Kalau di spot ini Pose yang paling hits untuk berfoto Adalah pose menyetrika Dan juga pose mengepel hantai piknikars Gak perlu bingung mencari properti pendukung Karena pengelola Upside Don't War Jogja Telah menyediakan properti pendukung Agar kaya kamu semakin terlihat nyata Dan juga hits Tapi ini harus kalau ingat dengan lagu Masak, masak sendiri Nyuci, nyuci sendiri Tapi kalau nyucinya dengan terbalik seperti ini Bisa dibayangkan dong ya Akan sulit sekali Nah ini memang konsep yang diusung oleh Upside Don't War di Jogja Masih banyak lagi loh piknikar spot untuk berfoto di Upside Don't War Jogja Tentunya dengan konsep yang unik Yakni serba terbalik Jangan kemana-mana Karena setelah ini kita masih akan berlanjut Berfoto ke bagian-bagian rumah lainnya yang serba terbalik Jadi tetap di piknik asik dan pastinya Isti-mewa Sampai jumpa Well, well, well Welcome back to Piknik Asik Dan pastinya Isti-mewa Kita masih berlanjut lagi di lokasi wisata Yang terbilang sangat unik nih piknikers Ya, berlokasi di tempat yang sangat strategis Atau tepatnya di Jalan Ring Route Utara nomor 18 Maguwo Harjo Depok Sleman Dan Istimewa Yogyakarta Membuat Upside Don't War Jogja Menjadi kunjungi oleh para wisatawan Baik wisatawan lokal maupun mancanegara Dalam sehari saja Lokasi yang baru berdiri di pertengahan tahun 2016 ini Bisa dikunjungi oleh sekitar 300 wisatawan setiap harinya Tentu saja konsep berfoto layaknya sedang terbalik ini Masih menjadi sesuatu yang tidak lazim So, gak heran ya piknikers Banyak banget wisatawan yang menyempatkan diri Untuk sekedar mengabadikan momen bersama orang-orang tersayang mereka Di tempat yang super duper awesome, unique, and epic ini nih piknikers Come on, kita berlanjut lagi ya piknikers Piknikers menjelajahi spot-spot unik lainnya Yakni, ini nih, kamar mandi Konsep terbalik yang diusung memperlihatkan baik interior maupun furniture Yang ada semuanya serba terbalik Maka gak heran piknikers Kita kadang harus mengantre ya Untuk berfoto di beberapa spot di Upside Don't War Jogja ini Di spot ini, kita bisa berpose layaknya kegiatan normal lainnya di kamar mandi Baik mandi di bawah guyuran shower Bersikat gigi Bisa dijadikan salah satu pose yang cukup hits di ruangan ini Selain itu, yang menurut Reno yang paling ikonik di lokasi ini adalah Kloset yang dibuat terbalik Kebayang dong piknikers Seandainya kita menggunakan kloset secara terbalik Udah mandi belum? Kalau belum, yuk ikutan mandi barengan Reno di Upside Down World Jogja Ruang keluarga sudah Tempat laundry sudah Kamar mandi juga sudah Kalau gitu, kita akan berpindah ke kamar tidur Reno ya Di spot kamar tidur ini sebenarnya cukup sederhana Tidak ada furniture yang rumit ataupun mencolok Seperti spot-spot sebelumnya Kesan minimalis sangat terlihat di spot ruang tidur yang dibuat terbalik ini nih piknikers Tempat tidur, lampu tidur, dan meja rias Menjadi beberapa furniture yang ada Properti pendukung seperti guling Bisa kalian gunakan untuk bergaya atau berpose ketika akan difoto Selain itu, pose perang guling menjadi salah satu pose paling digemari di spot kamar tidur ini nih piknikers Nah piknikers selalu ingat dengan nyanyian orang tua kita Terutama mama kita Nina bobo, oh Nina bobo Kalau tidak bobo digigit nyamu Tapi piknikers, kalau seandainya tidurnya dengan kasur yang terbalik seperti ini Gimana kita mau tidur ya Ayo lanjut lagi Kita akan ngajakin kalian semua piknikers untuk belajar Eits, ke ruang baca aja ya piknikers Buku-buku yang tersusun rapi namun terbalik Ditambah dengan adanya furniture lampu berbentuk unik Sebenarnya menjadi ikon di spot ruang baca ini nih piknikers Selain itu, papan catur serta bidaknya yang dibuat terbalik Melengkapi nuansa yang ada di ruang baca Kalau sudah puas berkeliling di bagian rumah pada umumnya Kita akan ngajakin piknikers ke spot yang cukup unik Karena tak setiap orang punya ruangan ini di rumahnya Yaitu bengkel Tentunya furniture di ruangan ini benar-benar menyerupai ruangan bengkel Seperti rumah bergaya Amerika Yang lazia memiliki bengkel di rumahnya Tambahan atribut bengkel seperti sepatu boots Serta safety home yang berwarna kuning ini Akan semakin menambah kesan nyata ketika berfoto di spot bengkel ini nih piknikers Selain itu, properti sepeda Tak lupa disediakan untuk menambah daya tarik Serta pose berfoto agar lebih banyak lagi gayanya ya piknikers Nah piknikers di Upset Down World Jogja ini Kita akan mendapatkan guest assistant Dan tentu aja itu akan mengarahkan gaya kita Untuk mendapatkan foto yang bagus Dan sekarang Reno udah ada dengan Mbak Awul Halo Mbak Awul Ini akan kita berduakan membuat suatu gaya Yang paling hits dan juga paling trend di spot bengkel ini Siap Mbak? Oke, Reno ajarin dulu Mbak gayanya apa nih Bantuan guest assistant dalam mengarahkan gaya top pose sangat membantu Bila kita bingung untuk menentukan gaya yang sesuai Jangan kemana-mana piknikers Karena setelah ini masih banyak spot unik di Upset Down World Jogja Jadi setelah terus di piknik asik Dan pastinya istimewa Terima kasih telah menonton Kembali lagi di piknik asik Dan pastinya istimewa Tentu saja kita masih ngajakin kalian piknikers Berwisata ke lokasi yang unik Hits dan tentunya Instagramable Dimana lagi? Kalau bukan di Upset Down World Jogja And for your information piknikers Kalau kamu bingung mau bergaya atau berpose seperti apa Selain akan didamping oleh guest assistant Kamu juga bisa kepoin tuh foto-foto dengan pose atau gaya yang hits di setiap spotnya yang bisa kalian tiru So don't worry Kamu bakalan tetap hits dengan panduan gaya yang sudah ada Nah pikniker selain kita didamping oleh guest assistant Kita pun bisa melihat hasil dari setiap spot yang ada di Upset Down World Jogja Di dapur seluruh perabotan dan juga furniture nya sangat mendukung Apalagi interiornya memang sangat menunjukkan bahwa spot ini adalah dapur ya piknikers Sentuhan properti seperti kulkas beserta isinya Panci dan sepatu lah Semakin menambah sensasi memasak di dunia yang serba terbalik ini Biasanya setelah puas memasak Kita akan memakannya di ruang makan ya piknikers Ruang makanan lengkap dengan furniture meja, kursi, bahkan set makanannya tersaji dalam satu meja makan Yang tentunya terbalik Kursi-kursi yang menempel di atas tentunya dibuat berwarna-warni Selain untuk menarik minat pengunjung, kursi yang berwarna-warni bisa jadi background kamu berfoto Biar semakin hits tentunya piknikers Mbak Naul untuk spot ini apa nih kira-kira ada tempat makan, meja makannya juga apa nih kira-kira Nah ada spot tempat makan, biasanya Biasanya Ini kalau-kalau nggak makan air Oh oke Biasanya ada di sini Oh Nah ini harus kita coba ya dengan gaya dari Mbak Naul tadi Seolah-olah kita pegang kursi dan kita mau ambil makanan Total keseluruhan dari spot yang ada di Upside Door World Jogja ada 12 spot Tentunya setiap spotnya memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing And next adalah War Mindo Alias warung makan mie Yang merupakan warung khas mahasiswa Jogja Kalau sudah akhir bulan ya piknikers Alias keuangannya udah makin menipis nih Yeah Upside Door World Jogja ternyata ingin membawa suasana khas Jogja Melalui War Mindo ini nih piknikers Pengunjung tentu dapat bergaya atau berpose Seolah-olah sedang makan secara terbalik di War Mindo Nah piknikers War Mindo yang merupakan warung makan mie khas Jogja Yang sangat diminati mahasiswa pun Diusung dan dibawa menjadi suatu konsep spot yang menarik Tentunya di Upside Door World Jogja Setelah ke-12 spot di Upside Door World Jogja Kita jelajahi Rasa puas dan kagum Pasti bakalan kalian alami Konsep sederhana namun sangat luar biasa Totally awesome mengagumkan Membuat siapa saja yang datang tentu akan puas Dijamin Interior yang dibuat senyaman mungkin alias homie bangga Ditambah penggunaan furniture setelah perabotan lainnya Yang merupakan kualitas unggulan ini Tentu sangat memanjakan para wisatawan yang berkunjung dan berfoto di spot foto Nah piknikers Bagi kamu yang suka hobi hunting foto-foto ceria and happy Kita sangat merekomendasikan banget tempat wisata ini loh piknikers Selain kamu akan semakin hits Gaya serta pose yang unik Akan menjadi instagramable di Upside Door World Jogja ini So tunggu apa lagi Langsung aja jadiin Upside Door World Jogja Di list destinasi wisata kamu selanjutnya yuk piknikers Nah piknikers Selah puas hunting foto di tempat yang instagramable Atau di Upside Door World Jogja Tentu aja banyak sekali konsep yang sudah kita temukan Salah satunya adalah konsep bangunan terbalik Yang tentu aja ini sangat unik dan satu-satunya di Jogja Jadi tunggu apa lagi Jadiin Upside Door World Jogja sebagai list destinasi wisata kamu selanjutnya ya Ini nih piknik asik dan pastinya istimewa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!